Tergambar dua, Bung Karno, ini yang akhirnya memikir pergerakan untuk merdeka itu, dan Pak Jokowi, ini Satrio Peninggit, jelas sudah itu. Pak Jokowi jelas-jelas Satrio Peninggit? Jelas Satrio Peninggit, jelas. Pertama Bung Karno, kedua Pak Jokowi, alasannya apa Pak? Jadi memang orang dekatnya Pak Jokowi, orang dekatnya, cuma kita belum bisa mencapai kepada... Nah, yang kedua yang ditanyakan tadi, bahwa memang setiap presiden itu semua melakukan karma. Jadi mulai dari Bung Karno, Pak Arto, semua itu artinya mengulang kembali. Nah, Pak Jokowi rupanya rupanya paham itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita cermati, seperti sekarang ini, kan ada orang memang mengagumi pada Pak Jokowi itu, sampai menginginkan ada istilah Jokoisme. Jadi paham dari Pak Jokowi ini. Nah, beliau itu memang kalau dari siklus, jelas, beliau itu figur Ratin Widjaya, jelas itu. Karena Ratin Widjaya itu pendiri Mojopahit. Ini figur dari Pak Jokowi. Nah, dengan figur seperti itu, beliau hati-hati. Jadi, kalau paham tentang siklus, dia merenung, dia semedi meditasi, bahkan dia hening, suung, dia kan merasa. Merasa, Pak Pak. Dengar kejadian, saya merasa, Pak. Tidak ada apa-apa. Merasa. Nah, ini kita sebagai sama anak bangsa ya, tanggap. Itu saja. Mbak Herat yakin, Pak Jokowi kalau malam juga semedi meditasi gitu? Yakin. Yakin ya? Seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya? Oh, alasannya apa? Itu bagian dari kehidupan kita. Kehidupan kita. Terus di Islam sedikit. Sangat yakin, Pak Ghatot. Sangat yakin. Kelihatan. Kelihatan? Pak Harto, Pak. Terus Bung Karno itu begitu semua. Gus Dur itu begitu semua. Tapi tidak pernah diliput pas media. Tidak pernah, itu rahasia. Rahasianya pribadi. Tadi kan, kalau dari pandangan Mbak Ghatot kan, kalau zaman Majapahit dulu Raden Wijaya. Lengsernya Raden Wijaya seperti apa, Mbak? Kalau kita bicara soal kepemimpinan di Republik ini kan, mulai Bung Karno dan Presiden-Presiden selanjutnya kan, ada yang dikatakan Satrio Wirang menjelang akhir jabatannya. Saya ingin konfirmasi. Apakah Pak Jokowi juga punya potensi itu? Terus Raden Wijaya dulu bagaimana Mbak Ghatot? Ini kan, sejak merdeka atau bahkan jauh sepuluh merdeka, terutama setelah Majapahit hancur ya. Tidak sekian tahun setelah hancur, bahkan sekian hari. Itu masyarakat kita, terutama di Jawa ini, meyakini akan munculnya Satrio Peninggit. Satrio. Nah, di sini sudah tergambar dua, Bung Karno. Ini yang akhirnya memikir pergerakan untuk merdeka itu. Dan Pak Jokowi. Ini Satrio Peninggit, jelas sudah itu. Pak Jokowi jelas-jelas Satrio Peninggit? Jelas Satrio Peninggit. Jelas. Pertama Bung Karno, pangg-2 Pak Jokowi. Alasannya apa, Mbak? Alasannya dari sikapnya. Dia seorang Satria. Satrio Peninggit itu ya Satrio ya Pendito. Kalau malam dari Pendito, kalau siang dari Satrio. Untuk bekerja keras, malam dari Pendito. Ini namanya Satrio Peninggit. Kalau Pak Jokowi, Satrio Peninggit gitu ya. Sini sihan wahyunya didapat dari Bumega atau dari Tuhan? Dari Pak Jokowi sendiri. Oh, dari Pak Jokowi sendiri. Bumega tanggap. Oh. Bumega tanggap, kurang ini. Kalau tidak, tidak kuat ya menerima gembulan seperti itu. Oh. Tidak kuat. Gembulan seperti ini, sudah bukan lagi, kita katakan, bukan lagi mendasarkan kepada keberuntian bangsa. Ini demokrasi alat barat, khususnya Amerika. Ini, itu jelas sama dengan Amerika. Maaf kepada orang-orang kaya ya. Kalau mampu menyelokkan putranya ke Amerika, ya harus hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang menyangkut budaya bangsa itu. Kalau ilmunya, wah, kita perlu ke transformasi ilmu, ya. Tapi masalah keberuntian bangsa yang sekarang dimasukkan dalam Pancasila itu, itu harus dipertahankan. Jangan sampai terkena itu. Yang paling menonjol dengan asumsi bahwa Jokowi Satrio Peninggit apa, Pak Kadot? Iya, paling gampang aja nama aja Joko. Mana ada perjalanan namanya Joko. Itu kan paling gampang. Itu sudah pertanda, kan. Akhirnya dipelajari. Pelajari terus. Oh, ini. Dari kode pertama itu, jika jelas. Lalu, Raden Wijaya. Ini dia terpeninggit. Ken Arok. Bungkarno itu Ken Arok itu. Terpeninggit. Yang bergelar, Seri Nanggara Tata Berdara Sampor Bumi. Nah, ini juga Jokowi. Namanya Joko. Nah, terus kok sabar, kok ini. Ini kan kelihatan. Dan berani, ya. Kalau kecerdasannya. Nah, jadi kan Presiden itu tidak harus orang paling pinter sak negoro, kan. Iya, iya. Betul, betul. Tidak harus itu. Iya. Tidak harus orang paling pinter sak deso, kan. Benar. Dupa itu sak paling pinter sak kabupaten, ya enggak sih. Orang pinter bisa direkrutkan. Iya. Dia mampu berkoordinir, mampu bergerakkan. Bahkan. Iya. Pelawan-pelawannya yang, ya Pak Prabowo pun sekarang, wah begitu mendewa-dewakan Pak Jokowi. Termasuk orang-orang hebat di sekitar, saya itu tegak lurus Jokowi. Orang-orang menteri-menterian gitu semua sekarang. Iya, iya. Ini dari pandangan Jawa. Jadi bisa teropi nimit. Dan lagi begini, yang perlu lagi itu, yang namanya pemerintah, gitu loh, iya. Pemerintah itu sebetulnya kan gabungan antara, apa namanya itu, gabungan antara, apa itu, DPR itu apa, lembaga-lembaga legislatif. Bukan, kalau kabinet, oh kabinet, antara kabinet dengan parlemen, itu pemerintah. Kan bukan, bukan hanya kabinet, bukan kan. Pemerintah itu adalah pemerintah pusat ya. Itu gabungan antara kabinet dan parlemen. Lain daerah gabungan antara bupati dengan DPRD. Kan itu pemerintah. Iya, iya. Dan, semua ini memberikan konsep kepada presiden. Karena presiden itu simbol negara. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh presiden itu, bukan kendak presiden sendiri. Tidak orang buahnya, dari asprinya, dari penerjaan persiakannya, dari menteri-menterinya, jurjen-jurjennya, itu kan memberikan pandangan semua. Siapa yang ahli dalam masalah ekonik, kan dari situ. Pak Jokowi yang mendengarkan, kan, terus menyaring. Kan bukan beliau. Nah, zamannya SBA dulu kan, oposisi itu kan masih sangat kental. Nah, tapi di zamannya Pak Jokowi, oposisi itu kayak model rumah zaman sekarang lah. Minimalis banget ya. Itu sebagai tanda, bahwa dia Satru Pening itu. Iya, iya. Karena apa? Karena, apa ya? Satu tanda yang paling kelihatan. Tidak korupsi. Bung Karno, Pak Jokowi tidak gendak korupsi, sama sekali. Dia tidak gendak untuk korupsi itu. Nah, ini tanda. Nah, makanya kalau kita bicara masalah utang, saya tidak tahu utang yang dulu, dari SBA berapa, tinggalnya baru berapa, Pak Jokowi ini meneruskan, tinggal, usaha Pak Jokowi sendiri, usaha kecil, itu saya tidak bicara itu. Bicara tentang, yang penting untuk apa utang itu? Untuk membangun penuh atau dikorupsi, kan itu saja. Kalau membangun penuh, tidak sudah. Tidak ada masalah. Tapi kan, tidak usah nunggu Satri Openingit, Pak. Maksudnya, semua orang yang jadi presiden bisa melakukan itu. Bisa melakukan ngutang se-aka-aka-e untuk membangun sebanyak-banyaknya. Itu kan perkara yang sebenarnya tidak begitu rumit untuk seorang presiden. Tapi justru kemudian, orang-orang yang tidak sepakat dengan karena prestasi hutangnya yang begitu sangat banyak, begitu kan, nyerangnya di situ, Pak Jokowi. Kalau dihitung, katanya, Bu Zili Mulyani kan harus pandai pacar data. Kan, dia menerangkan bahwa hutang Pak Jokowi ini kecil. Yang besar itu dulu, sisa dulu. Yang sekarang ini cuma berapa, katanya. Dia kan diterangkan, data-data itu. Ini Sukiyan, Jumur Hidri, bekas SBY, Sepiyan, kan ada semua itu. Dia seberapa. Nah, tapi, kedua kan, kosepnya tepat kan. Kosepnya itu membangun tepat. Misalnya, kelihatan di sini bahwa dalam membangun ini, Pak Jokowi menyatukan. Antara kosep Bungar dan Pak Harto, disatukan. Disatukan. Jadi, kalau, Pak Karno mengatakan berdolong dalam bidang politik, berdolong dalam bidang ekonomi, Nah, berkeberantikan dalam bidang budaya. Nah, di sini, Pak Harto mengatakan, Pemerataan dari pembangunan. Diratakan pembangunan itu. Jangan sampai, terus Jawa sentris, Indonesia bagian barat sentris, enggak. Memeratakan. Ini persis, sama yang dilakukan. Jadi, konsep ini. Jadi, kedua, karena keberanian ini. Semua bisa. Utang banyak, terus bangun. Enggak korupsi. Semua bisa. Tapi, konsepnya, apa tepat? Ya, Mbak. Satrio, Pinandito, Sinisian Wahyu. Satrio dan Pinanditonya tadi sudah dijelaskan. Ya. Ada melekat dalam diri Jokowi. Sekali lagi, ini perlu ditegaskan. Sinisian Wahyunya. Jokowi itu lebih dominan mendapatkan petunjuk dari Bumega, Cina, atau dari Gusti yang melekat dalam diri Pak Jokowi sendiri. Dari Wahyu. Dari Wahyu. Wahyunya bukan dari Cina ya? Bukan. 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 Nah, sekarang kan ramai tentang Cina. Itu, ya apa ya. Jadi, kita tinggal memilihkan. Cina atau Amerika itu saja. Iya. Nanti kalau ke Amerika Cina, yang pro Cina yang bengok-bengok. Kalau ke Cina, yang pro Amerika yang bengok-bengok selalu begitu. Ya, waktu lain kan. Kalau SBI kan mesti pro Amerika. Kenapa sih yang bengok-bengok. Hacu, Mak. Ini. Siklesnya di sini. Siklesnya itu. Kita akan berpikir tentang bagaimana kalau kelak semua bangsa, semua negara ini harus membentuk kawasan regional. Untuk pertahanan dan keamanannya. Membentuk kawasan regional. Bagaimana juga kita Asia Timur. Satu kawasan. Masa kita akan terus menjadi persemamuran dengan Inggris. Kan tidak bisa. Karena ini menyangkut wilayah. Ya, harus Indonesia Timur. Kalau harus membentuk regional. Ini satu. Kedua, dulu memang pada masa Mojopahit. Sebelum Mojopahit, antara Singosari dengan Cina, terutama Mongol. Ini bermusuhan. Bermusuhan. Akhirnya melawan kan Mongol. Akhirnya baik Cina maupun Mongol sadar bahwa permusuhan dalam kawasan ini kalau terjadi berbahaya. Ini sudah ada gejala-gejala bahwa Irwa Barat mau masuk. Maka pada zaman Mojopahit menyatukan. Artinya tidak ada musuhan. Jadi masing-masing bergerak dan saling membahu-membahu. Sehingga tidak bisa diserang. Nah demikian. Cina waktu itu lemah. Mojopahit dibuat lemah dihantam kita. Ini kan terjadi. Terjadi. Dulu saat Cina belum kuat. Kita kibatnya ke Amerika, ke Rusia. Sekarang Cina kuat. Nah ini orang Barat kan kekhawatir. Pesup apa? Pada masa Mojopahit menyatu. Pada akhir Mojopahit sama-sama lemah. Maka kekuatan masuk. Nah ini kalau bisa bahas terjadi Sikles. Bukan saya perucinan. Oleh Opa. Aku teko Cino. Oleh Opo. Jadi memang terulang kembali Sikles itu. Terulang kembali. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Amerika, Eropa. Kalau kita Cina dan itu kita membuat satu kawasan. Ini yang dikhawatirkan. Nah berdasarkan teori Sikles lagi. Ciri-ciri Presiden pengganti Jokowi. Itu kira-kira lebih mengarah ke Prabowo atau Ganjar Pak? Jadi memang orang dekatnya Pak Jokowi. Orang dekatnya. Cuma kita belum bisa mencapai kepada merju suara dunia. Jadi istilahnya kan kesejahteraan ya. Jadi merju suara dunia itu kita lebih dulu harus sejahtera. Sejahtera, maju, suara teknologi. Baru nanti arahnya kepada kibat dunia. Nah belum bisa itu. Tapi justru Pak Jokowi diganti. Lepenggantinya lagi nih. Ini sudah pada titik kejayaan muda pahit. Siklesnya. Itu berdasarkan sikles ya? Iya. Dulu Radian Widjaya diganti siapa Pak? Nah kalau di dalam sejarah. Ini jaya negara. Jaya negara sampai selesai nggak Pak pemerintahnya? Nah ini nggak perlu diomong. Cuma itu di kondisi objektifnya berubah. Kondisi objektifnya berubah. Kalau dulu ya senjata pemerintah dan senjata pemberontak kan sama. Kalau tuba, kalau pedangi. Nggak berbeda kan. Sekarang kalau Jawa. Senjata pemberontak ya. Apa ini dengan pemerintah pemerintah ya? Nah misalnya, ya mudah kata persidana akan datang terancam. Bistulih lorulih mau isok ya? Meskipun ada pemberontakan, meskipun ada people power atau apa begitu. Bisa jadi tetap bisa diatasi. Tidak harus sama persis gitu ya Pak? Iya, iya. Bisa diatasi. Bisa sampai selesai gitu. Misalnya Prabowo terpilih nih. Iya. Prabowo terpilih gitu. Meskipun ada masalah perharianya yang sangat besar. Bisa saja teratasi. Tidak harus Prabowo nguling gitu Pak? Mudah-mudahan begitu. Ya. Terlihat kondisi objektifnya begitu. Mudah-mudahan begitu kayak jenengan nggak yakin mesti nguling kayaknya. Nggak yakin lagi nguling. Tapi ya, apa ya, istilahnya belum sampai kepada tingkat pembangunan yang Pak Jokowi sudah mengatakan. Jadi ini ujungnya dari pembicaraan ini sampai kepada masa konsep yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi ini, itu berbuah. Ya, jalan tol atau silirisasi. Ini kan belum berbuah. Masih membutuhkan biaya. Nah, sampai saat ini berbuah. Nah, ini. Ini pada saatnya persaingan sangat kuat antar negara. Dalam dunia semua aspek kehidupan. Ini yang harus, yang oleh Pak Jokowi dipersiapkan itu. Saya mulai agak hitung-hitungan begini. Ketika kemudian 2024 Presiden terpilih gitu ya. Kalau lah kemudian, ya selesai lah ya. Selesai 2029 lah. Mulai 2029 ini, menurut Mbak Gatot, jaya-jayanya Republik ini? Iya, betul. Yakin, Mbak Gatot yakin? Yakin. Karena konsep itu, jadi jangka panjang. Jadi kalau dulu jangka panjang kan 20 tahun. Sekarang enggak. Sebelum 10 tahun sudah berbuah. Terutama ilirisasi ini. Nah, ini yang diketakutkan. Ilirisasi tambang segala macam itu? Iya, semuanya. Ini yang dulu didakonan Republik Jaya, ilirisasi itu. Oh, sama persis berarti ya, Pak? Iya, dengan konsep Rondok Kuning ini. Jadi kita rampangan. Berarti Pak Jago ini sadar ya? Sadar itu, iya. Tentang teori sikos itu. Iya. Nah, sebentar, saya akan tarik ke ranah ini. Kita tahu bahwa secara realnya, gambaran realnya sekarang, ajaran spiritual di Republik ini yang paling dominan itu kan dari luar, Pak. Bukan yang pure, murni kekayaan spiritualitas musantara kita sendiri, gitu. Dibasai dari luar. Begini, kalau kita lihat perkembangan saya sudah tua, ya. Sehingga menangi. Menangi zaman dulu. Itu memang yang masuk dari luar itu, itu berlaku pada lahir, ya. Pada lahir, ya. Jadi, bahasanya-bahasanya syariat. Casing-nya ya, Pak? Iya, itu. Tapi intinya, tetap. Intinya? Tetap, iya. Terutama yang nampak di Islam. Nampak itu. Tentang apa istilahnya itu? Universalisme itu, ya. Kenetralan itu. Itu tetap. Malah kuat ini. Cepat nyahut Islamnya. Dari pandangan jawab tentang ketuhanan ini. Ini sepertinya Tuhan-nya. Dan merebet kemana-mana. Ke Kristen, Hindu, Buddha, merebet. Jadi tetap. Sehingga agama itu bertahan. Kenapa? Karena di dalamnya itu sesuai dengan pandangan kita. Di dalamnya itu. Intinya ini. Berarti ketika kemudian sudah jaya, gitu ya. Tidak berarti terus kemudian orang yang sekarang banyak memeluk Islam akan hijrah rame-rame kembali kepada ajaran spiritualis Nusantara seperti dahulu? Artinya kembali itu kepada nilai, nilai religinya. Nilai religinya itu. Konsep kebatinannya. Iya, itu yang kembali itu. Sehingga netral. Persaudaraan sebangsa, semanusia, ada bedanya. Itu semua. Nah, Islam radikal itu pelan-pelan hilang sendiri? Oh, hilang. Tidak kuat itu. Tidak kuat itu. Sudah menentang cip melawan zaman. Melawan zaman. Nah, ini jadi kalau ada... Kitab suci bisa tidak melawan zaman? Bertentangan dengan zaman? Kalau kitab suci itu, kan intinya kan juga saya terangkan tadi. Kepada, apa ya, kepada netralitas tadi. Pandangan bahwa kita saudara manusia itu. Bahkan alam ini saudara. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling bermusuhan. Itu kan kunkinya di situ. Ya, tadi kan permusuhan, pertengkaran, polemik, sampai kemudian membunuh satu dengan membunuh yang lainnya. Dasarnya kitab suci, Pak Kadok. Nah, itu kan... Apa ya? Di kulit luarnya kan begitu bunyinya. Tapi tidak mampu menerobos apa maksudnya ini kedalamannya. Nah, nanti 2029 ke atas itu kemungkinan orang-orang sudah bisa menerobos itu? Bisa. Sekarang sudah banyak yang bisa. Sudah banyak yang paham itu. Sudah banyak yang paham. Nanti yang kasihan, toko yang belum paham. Nyeduh ngomongin, loh, ini perlu dikandangin, kasihan. Pak itu menjadi lembar, kan. Lembaran apa itu, sistem politik, sistem budaya, apa saja kan. Itu lembarannya. Intinya di situ. Bukan dikata ada bebar, bingung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!